Polda Riau menangkap tiga orang komplotan penjamret yang beraksi beberapa wilayah di Pekanbaru, Riau. Kabit Humas Polda Riau, Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya didampingi Direktur Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Aset Darmawan, menggelar press release di Mapolda Riau. Saat press release, hanya dua pelaku yang dihadirkan, yakni Esa dan Naha, sedangkan Bea dirawat di ruangan AICU Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Dari hasil interogasi, ketiga pelaku yang berhasil diamankan merupakan bagian dari 10 orang komplotan. Nandang menjelas, AICU ditangkap di wilayah Teratakbuluh, Kabupaten Kampar. Tersangka AICU ditangkap di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Sementara itu, Bea ditangkap saat bersama teman wanitanya di sebuah homestay, saat mengonsumsi sabu dan obat kuat. Salah satu korban bernama Fitri Laila, tewas usai di Jambret saat melintas di Jalan Melati, Kecamatan Binawidya, pada Rabu 24 Mei pagi hari. Pelaku pertama yang diamankan adalah Bea, di salah satu homestay di Kabupaten Siak. Sedangkan, untuk AICU berhasil diamankan saat berada di Jalan Raya Teratakbuluh, Kabupaten Kampar. Setelah diamankan, AICU mengaku dia beraksi bersama F, yang masih buron. Dengan modus mengikuti target yang terlihat di jalan yang sepi. AICU mengaku telah menjambret di 49 TKP bersama sejumlah temannya yang saat ini masih DPO. Modusnya mereka melakukan hunting di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mereka selalu bergantian bersama A, WK, AB, R, M, dan F. Berdasarkan keterangan tersangka, tersangka mengaku sudah melakukan pencurian dengan kekerasan atau jamret spesialis sebanyak 49 TKP lainnya di Kota Pekanbaru. Tersangka bersama dengan beberapa temannya, yaitu saudara A sudah ditangkap, kemudian saudara WK, kemudian saudara AB, saudara R, saudara M, saudara R, dan saudara F. Barang bukti yang berhasil disita oleh teman-teman dari DTRIKOM, Pol Daryaw, terhadap siflaku AIS ini, yaitu satu unit handphone merek OPPO A15 warna hitam, kemudian satu gila senjata tajam. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!